Assalamualaikum, bersama saya Tony dan kita ada di konten sharing aja. Beberapa orang mungkin ada yang hidup dengan nyaman berbarengan dengan smartphone untuk sosial media, nonton Netflix, main game, dan lain sebagainya dan mereka tidak merasakan ketergantungan dengan smartphone mereka. Namun beberapa orang seperti saya mungkin merasakan terlalu lama menggunakan smartphone sehingga tidak merasakan suatu benefit yang signifikan ketika menggunakan smartphone terutama untuk scrolling sosial media ataupun main game. Jika kalian sempat menonton video pertama saya mengenai cara sederhana untuk memulai digital minimalis yaitu menghilangkan ikon aplikasi dan widget dari homescreen dan mematikan beberapa notifikasi dari aplikasi yang tidak penting kali ini saya akan sharing cara untuk mengurangi screen on time yang mungkin akan berguna bagi kalian yang akan melakukan digital minimalis ataupun kalian sudah menjalankan digital minimalis tapi ingin mencari sebuah improvement sehingga ketika kita menggunakan smartphone kita hanya akan fokus melakukan hal yang betul-betul yang ingin kita lakukan dengan smartphone kita. Yang pertama adalah mengatur penggunaan waktu dari aplikasi-aplikasi tertentu di smartphone kita. Biasanya fitur ini sudah tertanam di iOS ataupun di Android jadi kita nggak perlu install-install aplikasi lagi. Jika kalian pengguna iOS maka kalian bisa masuk ke settingan kemudian durasi layar kemudian batas aplikasi. Nanti tinggal pilih aja aplikasi yang mau dibatasi. Jika di Android khususnya Samsung karena saya pakai Samsung S10e kalian tinggal masuk ke settingan kemudian pilih ke BSN digital dan kontrol orang tua lalu pilih pewaktu aplikasi dan pilih aplikasi yang ingin dibatasi. Dalam pengalaman saya, menyeting waktu pemakaian aplikasi bisa membantu untuk tertip dalam menggunakan suatu aplikasi misalnya sosial media karena kalau nggak dibatasi akan cenderung over dalam penggunaannya sehari-hari. Namun jangan khawatir walaupun waktu penggunaan suatu aplikasi sudah habis kita masih bisa mengunlocknya untuk digunakan lagi. Yang nggak terlalu saya suka adalah cara pengimplementasian sistem ini di iOS karena ketika kita sudah mencapai batas waktu suatu aplikasi dan ketika kita membuka aplikasi tersebut kita akan selalu diberikan pilihan untuk menambah waktu penggunaannya dengan memasukkan pin, mulai dari 15 menit hingga seharian penuh yang menurut saya cara ini terlalu gampang untuk saya. Sedangkan kalau di Android sendiri memang masih punya cara untuk mengunlock untuk seharian penuh namun cara pengimplementasinya sendiri menurut saya sedikit lebih susah sehingga untuk orang yang mudah tergoda untuk mengunlock aplikasi hal ini akan cukup membantu. Ketika suatu aplikasi di Android yang kita batasi waktunya sudah habis maka ketika kita buka akan muncul peringatan yang mana kita bisa menambah waktu pakainya mulai dari 10 menit hingga seharian penuh dan ketika kita memilih salah satunya katakanlah memilih yang 10 menit ketika 10 menit itu habis kita nggak akan bisa nambah waktunya lagi yang bisa kita lakukan adalah mengubah waktu pakai aplikasinya yang akan berimbas pada esok harinya jadi misalnya hari ini saya setting Instagram untuk 30 menit dan ketika waktu pakainya sudah habis dan saya mengubahnya ke 40 menit jadi di hari besoknya akan 40 menit juga nah karena saya males untuk ganti-ganti lagi ke 30 menit jadi kadang hal tersebut malah bisa menahan saya untuk tidak mengubah waktu aplikasinya sehingga saya nggak harus repot-repot untuk mengganti lagi waktunya di esok harinya yang kedua adalah khusus untuk pengguna Android yaitu menggunakan launcher yang minimalis dalam hal ini yang saya pakai adalah Niagara Launcher dengan launcher ini saya bisa membuat tampilan Android saya super minimalis namun jika kalian ingin tampilan seperti ini maka harus beli versi berbayarnya dengan harga 100 ribuan aja dan kalian bisa menyetting tampilan ikonnya cuma dot atau titik kayak gini tapi sebenarnya versi gratisan aja udah cukup tinggal cari ikon gratisan yang minimalis juga sedangkan kalau di iOS sendiri nggak ada cara sederhana untuk mengganti launchernya jadi yang saya lakukan biasanya adalah menghilangkan semua ikon aplikasi dan widget dari tampilan homescreennya jadi dibiarkan aja di halaman aplikasinya sendiri jadi ketika saya ingin mengakses suatu aplikasi saya harus mengaksesnya melalui halaman aplikasi ataupun menggunakan feature search tapi kalau kalian pakai iPhone berlayar 4,7 inch seperti iPhone SE series dan iPhone-iPhone yang terdahulu ada satu hal yang sebenarnya suatu kekurangan yang bisa jadikan kelebihan tersendiri yaitu baterainya yang kecil baterainya yang kecil ini memberikan kita batasan fisik yang tidak bisa dihilangkan jadi hal ini lebih memudahkan saya untuk menahan godaan dalam menggunakan smartphone dalam waktu yang lama yang ketiga adalah menjadikan tampilan smartphone kita tidak menarik dengan mengaktifkan grayscale warna-warna pada aplikasi dan notifikasi di smartphone kita memang didesain sedemikian rupa agar kita bisa mengalihkan perhatian kita dan lebih banyak menggunakan smartphone hal ini menurut saya merupakan bagian dari attention economy dimana semakin kita memberikan perhatian pada suatu produk ataupun aplikasi maka semakin besar pula produsennya untuk bisa menghasilkan uang karena yang dijual dalam attention economy adalah perhatian kita dengan menjadikan layarnya berwarna abu-abu maka hal tersebut bisa membantu kita dalam membuat smartphone kita tidak terlalu menarik jika kalian pengguna iOS, masuk ke menu aksesibilitas, kemudian pilih filter warna lalu pilih grayscale sedangkan pada Android, masuk ke menu pengaturan, kemudian aksesibilitas lalu pilih peningkatan visibilitas pilih penyesuaian warna, lalu pilih abu-abu tapi tentunya kalian tidak akan menggunakan layar abu-abu ini selamanya kan? tenang saja karena ada cara mudah untuk menjadikannya layar berwarna lagi di iOS, masuk ke aksesibilitas, lalu pilih pintasan aksesibilitas kemudian pilih filter warna dengan demikian, jika kalian ingin kembali ke layar warna tinggal tekan tombol home 3x secara cepat atau untuk iPhone yang sudah tidak ada tombol home-nya bisa tekan tombol power 3x bagi saya, cara ini sebenarnya terlalu mudah sedangkan untuk di Android, khususnya Samsung ada beberapa pilihan kalian bisa menyetting tombol di layar untuk mengembalikan warnanya menekan kombinasi tombol volume atas dan bawah selama 3 detik ataupun menekan tombol daya dan volume saya menyetting untuk menekan kombinasi tombol volume atas dan volume bawah selama 3 detik karena cara ini paling sulit menurut saya jadi saya bisa lebih mengontrol hasrat untuk mengembalikan ke layar berwarna dan hanya jika betul-betul dibutuhkan saja baru saya aktifkan warnanya 3 cara di atas merupakan cara yang membutuhkan kekuatan dari dalam atau tekat untuk melakukannya namun ada kalanya tekat kita tidak kuat dan kita membaipas semuanya sehingga kembali ke kebiasaan yang normal kalau kalian membaca buku The Power of Habit tekat atau willpower itu bisa dilatih sama seperti otot dia bisa menjadi kuat dan bisa menjadi lemah misalnya dulu pas saya kerja dan tidak sempat untuk olahraga di pagi hari biasanya saya berjanji untuk melakukan olahraga sepulang kerja tapi pas pulang kerja sudah capek dan semua otot tekat saya saya curahkan untuk pekerjaan saya dan di saat pulang sudah tidak ada tenaga lagi untuk olahraga jadi cuma tidur-tiduran, pegang smartphone, dan lain sebagainya nah ada cara sederhana untuk membantu kita dalam menanggulangi tekat yang lemah ini yaitu membuat suatu sistem atau memiliki kegiatan pengganti misalnya dalam hal ini saya biasanya mendengarkan musik atau membaca buku ataupun belajar hal baru misalnya saya lagi pengen belajar tentang color grading dan color correction maka waktu untuk menggunakan smartphone biasanya saya alihkan untuk belajar hal-hal tersebut hal ini merupakan contoh-contoh dari saya pribadi dan untuk kalian harus disesuaikan dengan waktu, minat, dan strateginya hal ini sebenarnya untuk mempermudah kita dalam mendapatkan kebiasaan baru dan meninggalkan kebiasaan lama dengan smartphone kita karena kebiasaan lama itu nggak bisa dihapus yang bisa dilakukan adalah menimpannya dengan kebiasaan-kebiasaan baru jika kalian ingin mempelajari kebiasaan atau habit secara mendalam kalian bisa membaca buku The Power of Habit ataupun Atomic Habit untuk mendapatkan pemahaman mengenai kebiasaan lebih dalam lagi oke sekian sharing dari saya dan terima kasih yang sudah menonton hingga detik ini semoga konten ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati